Halo teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel mctt kali ini saya ingin memperlihatkan sebuah rangkaian atau skema yaitu skema backup CCTV tanpa jeda yang mana ini bisa difungsikan untuk memproteksi DVR supaya bisa tidak mengalami restart ketika PLN padam nah sebelum kita mulai lebih jauh lagi alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini disubscribe supaya bisa berkembang lebih jauh lagi channel ini dan bisa memberikan lebih banyak lagi informasi yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan jangan lupa like comment dan share di semua sosial media ya teman-teman Oke kita mulai kita lanjut pembahasannya jadi yang teman-teman lihat sekarang adalah pengkabelan sistem backup CCTV tanpa jeda nah nantinya ini akan saya rangkai di dalam satu box yang mana saya akan fungsikan sebagai CCTV untuk di rumah oke nah teman-teman yang sekarang lihat dalam posisi ini DVR bekerja berdasarkan adaptor yang sudah masuk melalui jala-jala PLN ya tentunya ya nah ini kabelnya oke adaptor berfungsi untuk menghidupkan DVR plus sekaligus charging baterai backup yang saya rakit yaitu 18650 copotan dari baterai laptop dan ini saya pasang lagi modul proteksi gandanya supaya ketika dia charging full otomatis akan memutus nah jadi yang teman-teman lihat sekarang ini adalah voltmeter 12,5 volt DC output dari adaptor adaptor yang saya pakai itu merek SPC yang maksimal 20 ampere kemudian ini ini indikator voltmeter untuk AC arus PLN yaitu 222 yang sekarang ya kenapa bisa tegangan normal tegangan standby tegangan normal lah kita bilangnya PLN karena saya menggunakan stabilizer untuk meng-cover adaptor satu rumah kemudian yang teman-teman bisa lihat disini lagi yaitu elektrolit atau elko ini ada relay dan disana ini adalah relay kemudian ini fan dan satu lagi ini adalah voltmeter yang sekaligus ada ampermeternya nah jadi posisi sekarang yang teman-teman lihat adalah adaptor sedang bekerja indikator berwarna merah dengan ampermeter tertera 2,3 voltmeternya 12,2 apakah ini bekerja ketika ibaratnya saya matikan atau saya cabut kabel dari arus PLN apakah DVR nya tetap menyala atau mengalami restart nah jadi perlu teman-teman ketahui DVR itu perlu waktu sekitar 2-3 menit untuk standby merekam nah jadi coba teman-teman perhatikan di layar bagi yang punya DVR pasti paham mengenai hal seperti ini kita masuk di menu utama sistem backup ini ada flash disk saya tancapkan di DVR di belakang ya pilih backup kemudian dari rentang waktu dari 0000 sampai detik ini juga ini saya klik tambah maka akan muncul 0052 sampai 0040 52 di jumlah kapasitas file nya artinya DVR sudah berfungsi normal untuk merekam oke ini perhatikan kemudian saya reset aja dulu nah ini pada posisi PLN menyala apakah fitur tadi bekerja ketika saya cabut PLN dalam artian baterai backup itu yang akan menyuplai DVR untuk hidup oke saya cabut ya teman-teman perhatikan apa yang terjadi apakah restart dan juga perhatikan indikator ini karena merah saya anggap PLN sedang bekerja ini saya cabut ya oke DVR tetap bekerja dan adapter sudah mati karena sudah saya cabut dari sumber PLN dan indikator berubah menjadi hijau karena saya pilih hijau berarti PLN padam dan backup bekerja untuk menyuplai DVR nah voltase indikator untuk output adapter itu mati dan satu lagi voltase jala-jala PLN tetap ikut juga mati kemudian fan dan relay itu mati juga karena saya menggunakan relay yang ini coilnya 220 volt AC sedangkan yang ini arus DC nah untuk pemasangan di box saya tidak akan menggunakan relay yang ini melainkan saya akan menggunakan relay jenis itu tapi tipenya berbeda yang sekarang saya menggunakan jenisnya MK2P nantinya saya akan menggunakan MK3P supaya penggunaan relay itu sedikit tidak memakan tempat karena sekarang yang teman-teman lihat itu ada dua nah berhubung saya tidak memiliki relay MK3P maka saya berinisiatif untuk membuat ini supaya bisa bekerja indikatornya berganti secara otomatis mana yang PLN mana yang non PLN oke nah jadi teman-teman perhatikan juga di voltmeter ini angkanya 11,2 volt dengan arus 0,8 artinya 0,8 lah arus yang mengalir ke DVR plus 1 CCTV kalau misalnya 4 CCTV ini saya pernah ukur satu CCTV itu kurang lebih sekitar 0,1 ampere artinya kalau misalnya penggunaan 4 CCTV oke 4 kamera berarti ada kenaikan sekitar 0,3 atau 0,5 ampere anggaplah 0,5 jadi totalnya sekitar 1,3 ampere artinya 1 DVR plus 4 CCTV itu membutuhkan arus sekitar 1,3 ampere standby ya dalam hal merekam nah sekarang pertanyaannya apakah DVR tetap merekam bisa terbukti melalui sistem yang tadi yang di awal menu utama sistem coba perhatikan ya kembali dulu ini posisi jam adalah 0,044 oke 0,044 menu sistem backup oke sudah ada flash drive tertancap ya backup kemudian 0,044 oke teman-teman lihat ya kalau misalnya kurang jelas ini saya saya bilang aja ya ini 0,044 menambah artinya terjadi perekaman ini terjadi perekaman ini saya zoom ya kelihatan ya 0,044 terjadi perekaman ini saya ulangin saya hapus kembali ke awal menu utama sistem backup pilih device backup 0,045 tambah 0,045 terjadi perekaman oke nah jadi fungsinya sudah berhasil artinya tidak mengalami jeda nah jadi apa sih sebenarnya fungsi dari backup ini kenapa harus nah sebelum saya jawab ini saya hidupkan kembali ke PLN nanti kita uji coba lagi apakah dia restart indikator berubah menjadi warna merah voltmeter DC hidup voltmeter AC hidup indikator voltmeter ampere meter berubah oke 0,8 ampere menjadi 2,6 berarti ada kenaikan 1,8 ampere nah 1,8 ampere untuk mengisi backup selebihnya di VR oke nah jadi sebelumnya tadi kenapa sih harus menggunakan backup jadi gini teman-teman anggaplah PLN itu mengalami kerusakan jaringan yang bisa memakan waktu 1 sampai 2 jam padam nah bagi teman-teman yang punya jenset ya bagus tapi kalau teman-teman yang tidak memiliki jenset bagaimana apalagi bagi teman-teman yang rumahnya sering ditinggal namun ada perangkat CCTV ketika padam PLN 1 jam atau 2 jam itu saya rasa cukup mengundang untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan nah itu contoh pertama contoh yang kedua jika di tempat teman-teman sering padam PLN sering misalnya dalam 1 hari 3 atau 4 kali maka cepat atau lambat DVR akan mengalami kerusakan ingat DVR ini membutuhkan waktu restart 2 sampai 3 menit standby untuk merekam artinya jika terus-menerus mati hidup mati hidup maka akan mempercepat kerusakan jadi sangat disarankan backup CCTV ini ada nah jadi yang teman-teman lihat backup CCTV yang baterai 18650 totalnya 30 buah dengan masing-masing cell 2,2 ampere artinya memiliki arus maksimal yaitu 22 ampere atau 22.000 mAh oke nah jadi teman-teman perhatikan ada van hidup pada saat jala-jala PLN hidup ini saya pakai van karena relay MK2P ini karena karena dia bekerja 24 jam untuk menghidupkan relay ada kenaikan suhu itulah kenapa saya menggunakan van untuk mendinginkan casingnya setidaknya ada penurunan suhu supaya lebih awet dan bekerja secara maksimal oke dan nantinya relay ini saya akan ganti menjadi relay MK3P ya nah karena berhubung tidak ada relaynya maka saya akan saya pergunakan relay yang ada relay yang di sana relay yang ini itu saya pergunakan untuk mengatur timbal balik kabel penggunaan voltmeter ampere meter ini yang ini ya nah karena mungkin teman-teman pernah praktek atau pernah punya ya atau punya voltmeter ini karena voltmeter ini memiliki 5 kabel 3 kabel yang berukuran kecil dan 2 kabel berukuran besar yang berukuran besar itu berwarna hitam dan merah kalau yang kecil 3 kabel merah hitam dan kuning nah nanti kalau untuk pengkabelannya skemanya saya akan kasih tunjuk saya sudah gambar skemanya nanti teman-teman bisa contact mungkin teman-teman bisa mengaplikasikannya sendiri atau bagi teman-teman yang tidak bisa mengaplikasikannya dan ingin terima bersih aja teman-teman boleh komentar atau email saya di profil channel ini oke nah jadi yang tadi saya bahas manfaat penggunaan backup yaitu ada 2 hal tadi ya yang pertama untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak inginkan ketika PLN lama padamnya yang kedua untuk mengantisipasi hal-hal untuk mengantisipasi kerusakan dari si DVR oke nah jadi di di awal kita sudah melihat dengan seksama fungsi dari backup sudah bekerja normal tanpa restart ketika PLN dimatikan ini saya ulangi lagi ya nah saya ulangi lagi untuk uji cobanya di depan ini teman-teman lihat PLN sedang menyala adapter hidup ya voltase DC hidup dan voltase AC hidup oke artinya backup belum bekerja nah untuk bekerjanya backup anggap PLN padam indikator LED yang sebelumnya merah berubah menjadi hijau karena saya buat merah PLN hijau backup nah sekarang posisinya backup sedang bekerja tetap tidak ada restart ya dan skema berhasil wiringnya berhasil unitnya berhasil nah jadi bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini di subscribe di subscribe supaya bisa memberikan manfaat lebih jauh lagi untuk ke semuanya like share dan jangan lupa komen di bawah komentar ya mana tahu ada yang ditanya-tanya oke kita masuk ke pembahasan selanjutnya ini adalah wiringnya dan saya akan perlihatkan skemanya ini adalah skemanya skema backup cctv tanpa cedah dengan volt ampere meter timbal balik otomatis kenapa saya buat judulnya volt meter ampere meter timbal balik otomatis itu karena penggunaan kabelnya ketika input berbeda dengan output maka ampere meter tidak bekerja justru itu saya pergunakan relay ini saya baca skemanya ya teman-teman bayangin aja nah ini dia saya kasih tahu dulu unitnya ini adalah PSU adaptor yang itu ini ya ini oke kemudian relay yang ini saya lingkarin relaynya ya ini satu relay ini sebenarnya yang ini kemudian yang ini relaynya ini nah kemudian BMS 18650 backupnya baterai itu ini terus load beban ini DVR nah kalau adaptor hidup tadi yang saya bilang ya kalau adaptor hidup maka baterai bertindak sebagai beban kemudian ini ada elko kenapa pakai elko kenapa pakai elko nanti saya jelaskan di skema nah sebelumnya ini voltmeter memiliki 5 kabel yang tadi saya bilang ya ini B pertanda black R ada tanda petik 1 di belakangnya red kabel besar kemudian ada J dan R tanda petik 2 red dan yellow nah satu kabel lagi black yang kecil itu tidak dipakai pengkabelannya yaitu red dan yellow digabung masuk ke positif positif backup dan positif PSU kemudian black yang awalnya ketika PSU on PLN on maka dia akan menghitung nilai arus yang keluar untuk kebeban maka pengkabelannya adalah black dan red nah ketika posisi adapter mati ini harus terbalik black jadinya harus kesini dan red harus ke beban red harus ke beban jadi yang black inilah yang dibalikan yang dibalikan ke backup maka dipergunakan relay ini saya baca skemanya ya teman-teman bayangin aja ini LED PSU dan LED backup ini warna merah tadi saya sebut ini warna hijau anggap ini posisi normal oke ini posisi normal relay dalam keadaan NC normally close normally open NC NC artinya ketika tidak diberi tegangan kontak yang di dalam itu belum bekerja ini saya on-kan ini saya on-kan maka arus akan mengalir positif langsung ke beban plus ke backup negatifnya kita menyalakan LED oke kemudian ini relay semua relay yang NC yang tadinya NC menjadi NO dia seperti ini maka arus mengalir yang ini terputus tidak ada kemudian masuk ke black kemudian langsung masuk ke ini ya ini NC jadi NO masuk ke BMS ini ini bertindak sebagai beban karena adaptor hidup langsung ke beban nah ini mengisi daya secara tidak langsung ya si elko kemudian ini relay mati maka LED mati ketika off relay nah posisi off adalah posisi skema ini dia jadi NC ketika ini mati otomatis ini mati LED ini menjadi NC ini NC tidak mengalir oke kabel biru tidak mengalir ke black ya ke black bukan biru ya ke black ya kemudian relay ini bekerja tidak bekerja ini tidak bekerja negatifnya ini langsung masuk ke kabel black black red langsung menuju ke output kemudian relay yang ini negatifnya masuk ke LED sehingga LED menyala positifnya tetap ya ini positifnya tetap nah karena satu jalur langsung ke backup oke nah ketika padam ini kan posisinya backup bekerja kemudian ketika di on kan di PLN maka ada terjadi jeda di posisi kontaktor relay nah jadi fungsi dari ELKO inilah untuk meniadakan jeda tadi untuk meniadakan jeda yang yang dibuat oleh relay karena tanpa relay misalnya tidak menggunakan relay sama sekali tanpa ini sudah bisa di backup oleh BMS karena BMS ini memiliki sistem proteksi ganda selain in out dia memiliki sistem anti jeda juga oke dan jadi inilah skema untuk di skema wiringnya ya di atas kertas ya jadi teman-teman bisa meniru bisa meng copy skema ini untuk dipraktekkan dan dibuat langsung oke jadi kalau ada pertanyaan langsung aja ke kolom komentar ya teman-teman ya nah ini skemanya saya kasih tunjuk lagi biar lebih jelas ya skema backup CCTV tanpa jeda dengan volt atau ampere meter timbal balik otomatis itu penggunaan relay sekali lagi relay nya nanti saya akan menggunakan tipe MK3P oke nah kalau dari gambar ini saya kasih lihat lagi ya kalau dari gambar ini PSU switching itu adalah ini kemudian LED merah dan LED merah dan hijau ini ini satu LED tapi empat kaki tapi saya gunakan tiga kaki kemudian relay yang ini dua bertindak untuk eh bekerjanya si voltmeter ampere meter ini dia relay nya yang satu lagi relay ini yang ini kemudian load beban ini DVR dan kamera oke jadi cukup sekian cukup sekian penjelasan rangkaian backup CCTV tanpa jeda ini nah sekali lagi ini adalah posisi standby backup sedang bekerja dengan tegangan 11,2 volt 0,82 ampere dengan lampu indikator berwarna hijau ini warna hijau ya oke ini kelihatannya warna hijau nah saya kasih tujuh lagi apakah terjadi perekaman coba teman-teman lihat itu di jadwalnya ini ya di jam 01 01 apakah terjadi perekaman backup backup ini kita hapus 01 01 tambah terjadi perekaman ya 01 01 terjadi perekaman berarti harddisk bekerja untuk merekam dan sumber daya terpenuhi berdasarkan backup oke nah ini saya coba lagi ya ini posisi PLN ON volt DC bekerja volt AC bekerja lampu indikator berganti menjadi merah dan volt meter ampere meter berubah oke ini saya cabut kabel PLN nya indikator berubah menjadi warna hijau berubah volt meter dan ampere meter nya volt meter DC untuk output adapter padam untuk AC juga padam fan padam relay padam yang tadinya ketika PLN teraliri fan hidup dan relay hidup jadi cukup sekian penjelasannya jika teman-teman yang ingin bertanya lebih jauh lagi mengenai hal seperti ini tinggalkan di kolom komentar dan bagi teman-teman sekali lagi yang belum subscribe di subscribe ya channel ini supaya channel ini bisa berkembang lebih jauh lagi dan bisa memberikan manfaat lebih ke banyak orang dan termasuk teman-teman yang sudah menonton sampai habis oke dan jangan lupa like share ke semua sosial teman-teman semua sosial media teman-teman ya oke dan sampai jumpa di video selanjutnya oh iya lupa untuk perakitan di box ini saya akan buat di video lanjutan ya jadi tunggu teman-teman aja hasil dari semuanya karena dari beberapa ini pasti ada yang saya ganti seperti relay saya akan ganti tadi yang di awal dan pertengahan saya sudah jelaskan kemudian ada beberapa lagi mungkin ada penambahan jadi selamat bereksperimen bagi teman-teman yang mau melakukannya ini saya kasih tunjuk sekali lagi skemanya oke nah terima kasih sudah menonton sampai selesai dan bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati